Salam Rahayu, Dulur Kukabeh, masih di channel Surya Lawu, Omai Gulung Lawu. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda kemunculan Sabdo Palon kembali ke Tanah Jawa. Ini dari fenomena-fenomena yang sekarang kita rasakan ini sudah memberikan simbol, memberikan tanda-tanda bahwa Sabdo Palon akan kembali ke Tanah Jawa. Itu tentang Gunung Sumeru yang kemarin, kemarin meletus itu, itu ada tandanya dari apa? Bukan dari gunungnya, tapi dari ada kisahnya di situ penendangan Sajen. Sebenarnya itu mengingatkan kita kembali tentang Sajen yang dulu jadi adat orang Jawa, jadi budaya orang Jawa dalam melakukan segala bentuk syukurnya kepada alam itu menggunakan sesaji. Habis itu sekarang timbul lagi fenomena tentang wayang. Nah, wayang ini sendiri juga begitu, memunculkan kembali budaya leluhur kita. Sebenarnya dari sebuah pertikian itu kita ambil hikmahnya. Kita ambil kenapa ini terjadi, karena alam itu memberi kode kepada kita lewat kejadian-kejadian itu. Real itu nyata, tapi sesaji itu nyata. Dari sebuah musibah akhirnya akan menimbulkan sebuah hikmah. Hikmahnya apa dari penendangan sesaji itu? Akhirnya apa orang Jawa kayak dikenalkan kembali dengan bentuk sesaji. Banyak orang mencari-cari lagi apa atau sesaji, kenapa atau sesaji. Bahkan yang biasa mengharamkan, jadinya ikut nimbrung juga. Memang kenyatanya sesaji itu sendiri kan tidak ada. Yang disitu memang merasa leluhur kita dulu bersyukur dengan alam itu ya memang kalau kita diberi alam, kita memberi kepada alam. Dan lewat dari fenomena yang baru-baru ini, seperti apa itu, wayang, juga ini mengenalkan budaya lagi, mendunia lagi. Kalau kayak leluhur itu mempromosikan lagi agar wayang itu muncul kembali. Sebenarnya kalau tanda-tanda Sabdo Palon kembali ke Tanah Jawa itu sudah mulai dari Gunung Agung meletus kemarin. Kenapa yang ditunjuk Gunung Agung? Karena Gunung Agung berada di Bali. Dan Bali adalah salah satu contoh orang Jawa dahulu. Bali itu adalah salah satu contoh, maka tidak bisa dihilangkan Bali itu. Budaya tidak bisa diganggu-gugat. Dan mereka ya makmur semuanya. Bahkan disebut pulau dewa. Pulaunya para dewa. Karena masih berpegang teguh dengan adat budayanya. Bahkan hukum adat itu disana lebih kuat. Nah, kenapa Gunung Agung? Karena ingin memberitahu orang-orang Jawa sendiri. Kalau Bali yang pulaunya segitu. Dan bisa memelihara adat budayanya. Dia mendapatkan kemakmuran. Disebut pulau dewata. Kalau Jawa yang besarnya. Berapa kali lipat dari Bali bisa kembali seperti Bali. Sampai yang tidak bisa membayangkan seperti apa pulau Jawa. Seluruh dunia akan menginginkan tinggal di sini. Baru Bali saja yang kecil itu seluruh dunia ingin ke situ. Ingin menikmati. Ingin datang ke pulau dewata. Kalau Bali itu sejawa. Tampaknya bisa bayangkan sendiri. Seperti apa. Makanya Sabdo Paran itu kan adat. Aturan, adat, istiadat, hukum adat. Pokoknya tatanan kehidupan di masa leluhur kita dulu. Dan sekarang ini yang masih teguh dengan Sabdo Paran itu cuma Bali. Yang kuat itu Bali. Makanya di saat Gunung Agung Merdus itu memberitahukan kepada kita sebagai anak cucu Jawa. Bahwa setidaknya kita meniru Bali saja. Kalau Jawa bisa kembali adat budaya. Serta apa itu tradisinya. Tradisinya untuk kembali seperti dulu. Mungkin tidak pulau dewata lagi sebutannya. Kayangan. Ataupun surga di sini. Emang faktanya seperti itu. Kita berpikir real saja. Tidak usah berangan-angan. Yang kesana kesini goib-goib. Tidak usah. Kita berpikir real. Inilah kenyataannya. Karena sekarang apa? Pelajaran daerah bahasa hilang. Anak-anak sekarang adat. Adatnya ke orang tua sopan santunya sudah seperti luntur. Terus mau yang diharapkan itu apa nanti ke generasi penerus kita. Bukankah kita nanti selama-lama kembali ke zaman kegelapan. Makanya berpikirlah secara jernih. Gunakan pikiran sampaian telah benar-benar sebelum sampai merasakan. Jangan merasakan baru berpikir. Jangan dikuasai rasamu. Karena akan menumpulkan pikirannya. Berpikirlah dulu baru merasakan baik apa-apa. Dari saya, Surya Lawu. Terima kasih. Salam merahayu. Semoga memberi pengetahuan untuk sambil semua. Jangan lupa like, subscribe, dan tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati